Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini, salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahanmu Penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari kisah para Rasul 13 ayat 36-47 Kisah para Rasul 13 ayat 36-47 Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya Lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak demikian Jadi ketahuilah, Hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya Memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab Nabi-Nabi Ingatlah, Hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu Suatu pekerjaan, yang tidak akan kamu percayai, jika diceriterakan kepadamu Ketika Paulus dan Barnabas keluar Mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari sabat berikutnya Setelah selesai ibadah Banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah Mengikuti Paulus dan Barnabas Kedua rasul itu mengajar mereka Dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah Pada hari sabat berikutnya Datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu Penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata Memang kepada kamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Kisah para Rasul 13 ayat 36 Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya Lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan Judul renungan kita hari ini adalah Hidup sesuai tujuan Tuhan Ditulis oleh Nelly Hergendy Sahabat suara kasih Kapan saya akan meluangkan waktu Untuk menulis jawaban saya terhadap 5 pertanyaan besar kehidupan Kapan saya akan meletakkan tujuan saya di atas kertas Anda telah memilih untuk segera bertindak Yang adalah langkah yang sangat bijaksana Berikut adalah 5 pertanyaan besar kehidupan yang Anda mulai jawab Dan beberapa saran untuk mengembangkan jawaban Anda lebih lanjut Pertama, apa yang akan menjadi pusat dari hidup saya Anda memilih Tuhan sebagai pusat hidup Anda Pertimbangkan untuk menetapkan waktu khusus setiap hari untuk doa Dan meditasi pada firmannya untuk memperdalam hubungan ini Kedua, apa yang akan menjadi karakter dari hidup saya Mengusahakan untuk meneladani karakter Kristus adalah tujuan mulia Mungkin berguna juga untuk menetapkan rencana pembacaan Alkitab Dan studi yang fokus pada aspek kehidupan Tuhan Yesus Sehingga setiap hari Anda diingatkan dan diinspirasi untuk meniru dia Ketiga, apa yang akan menjadi kontribusi dari hidup saya Anda ingin melayani orang lain sebagai bentuk pelayanan Anda kepada Tuhan Pertimbangkan untuk terlibat Atau bahkan memulai program pelayanan di gereja Atau komunitas Anda yang langsung menangani kebutuhan-kebutuhan yang Anda lihat Kempat, apa yang akan menjadi komunikasi dalam hidup saya Komitmen untuk menyebarkan kabar baik sangat penting Mungkin Anda bisa mengikuti pelatihan dalam evangelisme Atau berbicara di depan umum Agar lebih efektif dalam berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain Sahabat suara kasih Dengan menetapkan tujuan ini secara tertulis Dan berkomitmen untuk mengambil langkah nyata menuju mereka Anda mengambil kontrol atas arah dan arti dalam hidup Anda Marilah kita renungkan Semoga Tuhan memberkati setiap upaya Anda Untuk hidup sesuai dengan tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi Anda Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin